Peneliti Amerika Serikat dan Jepang menemukan bahwa vaksin BCG dapat membantu seseorang memerangi COVID-19. Di Taiwan sendiri, pemberian vaksin ini telah berlangsung sedari dulu. CECC Taiwan menyampaikan dari 388 kasus warga yang positif COVID-19 di Taiwan, proporsi perempuan diketahui lebih tinggi 53 persen dibandingkan laki-laki dengan rentang usia 4 hingga 88 tahun dan rata-rata usia adalah 32,5 tahun. 71 persen di antaranya memiliki gejala ringan dan 22 lainnya bahkan tidak bergejala. Banyak pihak mencemaskan jika pandemi kali ini akan berubah menjadi penyakit menular musiman yang akan meledak pada setiap musim gugur atau dingin. Memasuki musim panas diperkirakan pandemi ini akan bergerak sedikit lambat. Meski demikian, para warga diimbau untuk tidak lengah dan tetap waspada.